Hadiri pelantikan Kepala Dusun Pelita Jaya Bupati SBB Timotius Akerina mengajak Kepala Dusun Pelita Jaya yang baru dilantik untuk membangun kerjasama antar dusun, desa, dan pemerintah Kabupaten. Pelantikan Ode Imran sebagai Kepala Dusun Pelita Jaya dihadiri Bupati Kabupaten Seran Bagian Barat Timotius Akerina didampingi Wakal Pores SBB Kompol J Sumbung serta beberapa Forkopimda lingkup Kabupaten SBB. Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala Dusun Pelita Jaya dilakukan oleh Oktoviana Nunuela selaku pejabat desa Eti yang berlangsung di Balai Dusun Pelita Jaya Desa Eti, Kecematan Seran Barat, Sabtu 14 Mei 2022. Kepada Moluka TV, Timotius Akerina mengatakan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi pelantikan ini dan ini pertama sudah ada kerjasama antara dusun dan desa. Bupati berharap hubungan yang sudah terjalin terus dijaga sehingga SBB semakin hari semakin baik dan selalu menjaga hubungan orang basudara. Jadi yang pertama kami berada di daerah memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pelaksanaan pelantikan di hari ini yang dilakukan oleh pejabat Kepala Dusa Eti. Itu bertanda bahwa sudah ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan dusun. Oleh karena itu diharapkan hubungan ini selalu tetap terjaga, terbangun dan terbina sehingga SBB ini semakin hari semakin baik dan menjaga hubungan orang basudara antara dusun dan desa, dusun dengan dusun, tetangga dan tetangga, bahkan antara umat beragama perlu kita jaga, kita bangun di Pelita Jaya. Dan itu kami harapan pemerintah daerah untuk Kepala Dusun yang baru saya dilantik, semoga bisa menjalankan tugas dengan amanah, mampu menjaga ketentraman, ketertiban di Bupati Sera Magin Barat, di Biru, di Eti, dan di Pelita Jaya. Tegasnya kiranya Kepala Dusun Pelita Jaya yang baru dilantik ini bisa menjalankan tugas dengan amanah, mampu menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sera Bagian Barat. Dari SBB, Joshua Kayam, Moluka TV.